I hate you, my girl I miss you, but I hate you, my girl Ada wanita merah merona diantara kita, ya kan? Aku liat kamu, dan kamu hari ini aku jadi inget Inul Oh iya 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 Kepor, kepor, kepor Iya iya, jadi pengen, iya ngasih Bu Regina, bukan abis itu menggaet Ramdan Alamsyah Yang memang udah sering banget berseteru sama Pak Arhat Oh sering berseteru ya? Kamu tau gak sih dia berseteruannya Ramdan sama Farhat? Banyak banget soalnya Kamu sebelumnya udah pernah berseteru juga ya? Udah juga sebelumnya Jadi dari setiap beberapa permasalahan ya mungkin ya Mungkin ya berhadapan dengan yang sama ya gitu Jadi dia pernah ngomong ya, Farhat pernah ngomongin Ramdan gak? Ya pastilah namanya ada ya Cuman mungkin setiap permasalahan kan ada beberapa Mungkin berhadapan dengan yang bersangkutan Sebenernya mereka itu memang gak cocok Atau sebenernya diam-diam suka ketemu ngopi-ngopi bareng? Mungkin diam-diam jatuh hati kali Iya 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 Oh ternyata Enggak, setau aku sih apa ya Ya namanya mungkin ada namanya orang ada bermasalah Ya pasti gak mungkin se-apa namanya Sebiasa seperti ini ya pasti adalah hal-hal yang mungkin Ya apalagi ngopi bareng kan kayaknya sih enggak ya Tapi apa itu jangan-jangan alasan Regina Karena diantara sekian banyak pengacara di Jakarta memilih Ramdan karena pernah berseteru dengan suami? Enggak juga sih sebenernya karena aku berpikir gini Karena ada banyak ya pengacara coba Sebutin-sebutin ada siapa? CK Ligis CK Ligis Banyak Ada Hotman Paris Hotman Paris Ya kan? Ada Ruhut Citogl Banyak banget tinggal pilih gitu Regina Ada Peter L Ada Peter L aja iya Soalnya bukan apa-apa kemarin gue gosipin namanya itu Nanti kalau gue pakai pengacara itu sangkanya nanti ada apa-apa juga Oh ya kan? Kalau sama om Peter L enggak ada apa-apa Ya enggak ada apa-apa Jadi memang aku bilang itu Karena project bareng tiba-tiba jatohnya jadi lain lagi Eh tapi Farhad gimana Pak? Begitu tahu kamu pakai pengacaranya Ramdan Alam Shah? Kata dia ya harusnya sih enggak kenapa-napa ya seharusnya gitu kan Tapi kalau misalkan ada yang lain di hatinya kan kita enggak tahu Yang penting bagiku kan dia seorang lawyer Ya berhak membela siapapun juga dan saya kan membutuhkan jasad lawyer gitu kan Jadi ini kan kamu bilang kemarin bahwa itu dalam 5 hari ya Sidang tuh bertemu terus tuh Ahmad Dhani Farhad Abbas sama Ramdan Alam Shah Pertama kasusnya Regina sama Farhad pengacaranya Ramdan Besokannya kasus dengan Ahmad Dhani Pengacaranya Ramdan Alam Shah ketemunya Farhad Abbas juga Itu perdata ya Besoknya pidananya juga tentang Ahmad Dhani Juga ketemu lagi tuh bertiga Besokannya kasusnya adalah Ramdan Alam Shah dan Farhad Abbas Nah itu bertanya pengacaranya Ramdan Alam Shah siapa? Siapa itu ya? Iya makanya ya Apa itu ya? Stripping di pengadilan ya? Stripping di pengadilan Semua serba stripping bu sekarang ya Sidang stripping, cerai stripping, semua stripping Menarik dari Ramdan Alam Shah ini adalah Dia juga Dia juga kemarin mendampingi Mulan Jamila Untuk berkonsultasi dengan polisi mengenai masalah haters Nah sekarang kita punya deretan artis-artis yang pernah berfoto dengan Mulan Jamila Saya pamit pulang dulu Dan menuai kontroversi kita Ini dia deretan Berikut adalah artis yang berfoto dengan Mulan Jamila dan menuai komen haters Yang pertama adalah Ashanti Ketika Ashanti mengunggah foto bersama Mulan saat memperulang tahun Anang Perhatian netizen adalah sosok Mulan di foto tersebut Para haters mengomentari dan menghujat penampilan Mulan Hujatan untuk Mulan di foto Ashanti ini sudah menembus lebih dari 22.000 komentar Ashanti sendiri tidak berkomentar dan tak ada tanda-tanda Ashanti terganggu dan akan menghapus foto tersebut Yang kedua adalah Joshua Soeherman Dengan polos Joshua mengunggah foto kebersamaannya dengan Mulan Jamila di akun Instagramnya Tak berselang lama foto mereka dipenuhi hujatan haters Joshua memutuskan menghapusnya setelah haters Mulan meminta dengan bahasa yang baik Ketiga adalah Irfan Hakim Ia memajang foto dengan Mulan Jamila dengan caption Katanya kalau majang foto bareng Mulan suka banyak haters Coba mana gue pengen lihat Unggaan foto Irfan Hakim itu langsung mendapatkan respon dari para netizen Selain menghujat Mulan, Irfan pun menjadi sasaran Hingga akhirnya Irfan menghapus foto tersebut Kamu berapa hari Jok? Lupa, dua mingguan ya Soalnya sempat dua kali kerumpi Yang pertama kerumpi Itu untuk dibahas fotonya Yang kedua saya untuk menghapus fotonya Dua minggu lumayan dirumpi udah dua kali Jangan-jangan kalau sebulan ya kan muter Tauk-tauk-tauk-auk lagi Buat gue gini, buat apa kita cari rezeki dari rasa sakit yang ditimbulkan sama orang lain? Gue sih punya saran ya, kenapa gak maksud daripada kita ngebahas mulu orang-orang yang pernah foto sama Mulan Coba sekali-kali kita interview Mulan by phone kayak kalo Mulan gak mau kesini ya Kalau sangit Karena kan biar gimana pasti rasanya sedik dong Gue dianggap sama dia tapi Boleh gak? Boleh gak? Boleh gak? Eh sini sini Dia sebenarnya gini Gue deman sama Bym nih Gue mau nanya gini, kayak misalnya si Joshua kan ngapus foto akhirnya Si Mulan tuh sebenarnya sedih gak ngeliat orang-orang yang akhirnya menghapus udah dianceng orang awalnya gitu gua pedas foto Iya kalau sampai kalau sampai gitu deh pokoknya aja pengacaranya jadi kita ada dua pihak teman-teman mas mas ini aku di biang rumpi nih lagi live bisa bisa bicara sebentar boleh kita ntar Hai Mas Ramdan eh Mas Ramdan lagi dimana dibawa nih habis ketemu Farhat Abes lagi ya Cik habis hidang kita datang orangnya datang habislah Oke kita mau nanya nih Mas Ramdan jadi kenapa Mulan Jamila akhirnya mau konsultasi ke polisi soal haters kan udah lama banget dia dibully di media sosial kalau untuk masalah Mbak Mulan itu ya mungkin ya orang kan punya kesabaran ya kebalan yang punya batas apa yang membuat dia enggak sabar akhirnya tuh apa banyak ya tersehat-sehat jelas gitu kan lalu berbicara yang tidak sesuai dengan fakta terus kebencian itu kan nggak mendasar nggak mendasar menurut-menurutmu nggak mendasar mendasar ya lu siapa emang mau ngomentarin orang kenal kakak apa kakak kan gitu ngapain ngomentarin orang eh Mulan cerita nggak sih perasaannya ketika tahu temen-temen yang pajang foto sama dia dibully terus kemudian memutuskan untuk menghapus fotonya di Instagram supaya enggak dibully ceritanya biasa aja biasa aja bener biasa malah saya komentarin itu ngapain sih tuh arti arti-arti yang foto-foto bareng gitu seolah-olah sengaja gitu kan siapa tuh seputin namanya indisialnya siapa JS bukan JS eh Jossu Herman Jossu Herman nggak tahu nggak mengatau kalau kalau gue pribadi sih ya saya bisa pribadi melihat gini loh ketika orang foto terus pasang apa namanya foto mula tuh seolah-olah nanti oh dibenci sama haters padahal tuh apa namanya menurut saya pengen nambahin followers aja kan udah gitu dihapus ya kan baru bikin berita Oh ada yang kayak begitu tuh ada ya Mas Ramdan ya bukan ada tapi anggapan saya pribadi anggapannya sebagai orang luar melihat itu mah penting banget gitu loh itu kan walaupun bagaimanapun temen lu masa lu apa mau mau supaya dicacimaki orang terus kemudian dihapus dapat berita kan mau hak banget gitu orang kayak di luar negeri dong baik oke Mas Ramdan kita tunggu kedatangannya di sini ya jangan sibuk sidang dulu kan saya juga pengen ketemu dihabis gimana sidang kan seru-seru lebih milih ketemu sama para tabas dibandingin ketemu saya sebagai tanggung jawab profesi kita harus ini gitu loh lagi kalau lagi gua kan seru ketemu para iya benar Mas Ramdan terima kasih banyak kita ketemu lagi ya nanti oke bye-bye kita akan kembali lagi dengan hal yang spesial selain berikut ini jangan kemana-mana tetap di Biang Rupi waktu aku lagi tinggi hilang akal sehatku